Ya Pemirsa kita akan buka Galeri Apa Kabar Indonesia siang hari ini untuk Anda. Ada sejumlah informasi yang sudah kami coba kumpulkan dan akan kami hadirkan untuk Anda Pemirsa. Ini ada obyek wisata di Guji, Tegal, Jawa Tengah yang kembali bertambah satu orang adanya peristiwa ini Pemirsa. Dan sebelumnya Pemirsa kami informasikan kepada Anda bahwa pada hari lalu sempat terjadi kecelakaan ya Fena ya di daerah Tegal, Jawa Tengah. Ini yang melibatkan satu unit bus dan saat ini kondisi dari korban ini Pemirsa masih dalam pengawasan. Di mana kecelakaan tersebut terjadi di kawasan obyek wisata Guji, Tegal, Jawa Tengah dan kembali bertambah satu orang. Sehingga total korban meninggal saat ini menjadi dua orang. Ya korban atas nama Saripin warga Tangerang Selatan ini Pemirsa sempat dirawat di ruang ICU RSUD Dr. Su Selo Selawi sebelum akhirnya meninggal dunia pada Senin Dini hari tadi. Jenazah saat ini sudah dibawa oleh pihak keluarga untuk dimakamkan di tempat tinggalnya di Tangerang Selatan. Dan sementara itu dua korban luka berat masih menjalani perawatan di ruang ICU RSUD Dr. Suselo Selawi. Selamat menikmati. Pemirsa sopir bus PO Duta Wisata yang jatuh ke jurang di kawasan obyek wisata Guji, Tegal, Jawa Tengah memberikan kesaksian mengenai insiden tersebut. Terima kasih. Baik pak, kejadian sekitar pukul jam berapa pak? Bisa kira jam 8an mungkin. Saya bangun tidur masalahnya. Ya habis-habis mandi, mau berangkat ke kolongan. Handing remnya dilepas ya pak? Oh pak, terpasang semuanya. Hand rem terpasang, ganjal juga iya dipasang. Berarti terutama faktornya apa pak? Tidak tahu, saya kan lagi dihidang sama panitia setelah besi mandi. Bus dari mana pak, Tangerang? Dari Pak Gujaya, Tangerang Selatan. Ya untuk mengetahui bagaimana perkembangan informasi terkini pasca kejadian jatuhnya bus ke dalam jurang di Tegal, Jawa Tengah kami ajak Anda bergabung dengan rekan kami, ada Otong Susilo di sana. Otong Susilo, silakan informasi terbaru pasca peristiwa tersebut terjadi. Ya, terima kasih Ken Ano bahwa pada siang hari ini terkait dengan korban yang saat ini masih dirawat di rumah sakit umum uterah Dr. Sosilo Selawi, ada dua orang ya. Keduanya saat ini menjalani perawatan di ICU untuk penanganan luka-luka yang mereka alami. Sementara satu korban tadi malam atau pada tenis-teni hari tadi itu meninggal kemudian sudah dibawa oleh pihak keluarga menutupkan jurang selatan. Sementara untuk bus yang kemarin sempat terperosok ke jurang itu sudah berhasil dievakuasi dan saat ini dibawa ke Tegal untuk dilakukan penelitikan dari pihak kepolisian. untuk sopir dan penyak sendiri hingga saat ini belum ada status apakah mereka menjadi tersangka atau bagaimana. Kami masih menunggu pernyataan dari pihak kepolisian Resort Tegal dan Ano. Otong, tadi Anda menyebutkan masih ada korban-korban luka yang saat ini tengah mendapatkan penanganan. Bagaimana kondisi korban-korban luka tersebut sampai saat ini? Dari pantuan kami tadi ke ruang ICU RSUB Jokter Susseo bahwa kedua korban memang masih mereka terbalut dengan korban di bagian kepala kemudian masih ada penanganan yang serius untuk kejuannya karena kelihatannya butuh waktu yang agak lama untuk bisa pulih seperti terdiakala. Otong, untuk di lokasi sendiri artinya ini bangkai bus dan juga lainnya ini sudah berhasil dievakuasi dari lokasi kejadian? Ya, beberapa jam yang lalu bangkai bus sudah dibawa ke Tegal, ke Selawi dari TKP di Putsi ya dan selanjutnya bangkai bus tersebut akan digunakan untuk bahan penyusirkan dari pihak kepolisian. Oke, baik terima kasih. Otong Susilo melaporkan langsung dari Tegal, Jawa Tengah.